Halo teman-teman ATLM Indonesia dimana saja Kali ini kita membahas urinalisis dan cairan tubuh Yaitu kimia klinik 1 Materi yang kita bahas bilirubin, urobilin, dan urobilinogen urin Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia Mari kita menambah wawasan, pengetahuan, dan memperkaya keilmuan di bidang laboratorium medik Dengan cara menyimak materi-materi ini Dan memang ini saya didikasikan untuk semua ATLM Indonesia Dan terkhusus kepada siswa-siswi SMKTLM Mahasiswa-mahasiswi D3, D4, S1, TLM Yang dalam semester ganjil Dia atau mereka mempelajari materi urobilinogen Urobilinogen berasal dari bilirubin terkonjugasi mencapai area dua denum Dia sudah di dua denum si bilirubin tadi Oleh bakteri usus diubah menjadi urobilinogen Bakteri mengubahnya menjadi urobilinogen Lalu bilirubin terkonjugasi akan dilepaskan glukoronidanya Glukoronidanya ini kayak senyawa glukoronat Glukoronat lah, asam glukoronat Oleh enzim bakteri yang spesifik beta-glukoronidase Nah, dengan flora normal usus diubah menjadi urobilinogen Lalu urobilinogen di dalam peses ini merupakan sterkobilin yang mewarnai peses menjadi kuning Ada yang mengatakan urobilinogen dalam peses ini namanya sterkobilinogen Sekitar 10-20% urobilinogen mengalami siklus enterohepatik Siklus enterohepatik ini dari usus ke hati Perputaran Dan sejumlah 1% diekskresi oleh ginjal ke dalam urin Nanti dia menglewati sirkulasi ke ginjal Diekskresi ke dalam ginjal Eskresi urobilinogen ke dalam urin kira-kira 1-4 mg per 24 jam Jadi lumayan ya, lumayan banyak eskresinya Jadi makanya urobilinogen selalu ada di dalam urin Dalam kondisi normal Kita pindah Lagi masih urobilinogen Urobilinogen hanya ada di dalam urin yang segar Dan merupakan zat yang normal dalam urin Jadi fisiologis di dalam urin Untuk keperluan pemeriksaan yang ditunda Maka perlu ditambahkan pengawet natrium bicarbonat Jadi natrium bicarbonat sebagai pengawet urobilinogen Jadi mencegah urobilinogen mengalami kerusakan Urobilinogen diperiksa dalam urin menggunakan metode Erlich Metode Erlich Wallace Diamon Berdasarkan ras reaksi antara urobilinogen Terhadap paradimetil Aminobenzaldehid Pedab Dalam asam klorida Membentuk warna merah ungu Jadi merahnya merah ungu atau merah anggur Jadi kalau anggur warna merah ya seperti itu angguran warnanya Kemudian lagi Apabila hasil positif kuat Maka pemeriksaan dapat dilakukan pengenceran hingga 20 kali Pada kasus dengan bertambahnya es kresi urobilinogen Maka pengenceran hingga 40 kali Jadi bisa ditingkatkan 40 kali Nanti ketahuan berapa kadarnya Kalau ada uji sensitifitasnya terhadap itu Tapi biasanya tinggal kita melihat indeksnya Normal, meningkat, sangat meningkat Jadi sangat meningkat Nanti kita melihat tinggal di dalam tabel kasus hepatitis Hepatitisnya penyebabnya apa Lalu dilihat lagi dengan bilirubinnya Bilirubin urin dan bilirubin dalam darah Dengan tambahan lagi kadar AST dan ALT Nanti menentukan penyakit hatinya kemana Oke lanjut Kita ke urobilinogen metode Wallace-Diamond Prinsipnya Urobilinogen dengan paradimetil aminobenzaldehid Akan membentuk senyawa komplek yang berwarna merah anggur Cara kerjanya Sebanyak 5 ml urin yang masih segar Ditambah dengan 0,5 ml Regen Ehrlich Didiamkan selama 5 menit dan dibaca hasilnya Jadi untuk memudahkan menghapalnya 5 tambah 0,5 tambah 5 Nah seperti itu dulu kalau waktu kuliah 5 tambah 0,5 tambah 5 Jadi 5 ml urin 0,5 ml Regen 5 menit Nah untuk interpretasi hasil Negatif tidak terjadi warna Positif terbentuk warna merah Ya seperti gambar di sebelah Itu warna merah Jadi merahnya tipis Kalau memang positif Normal Nanti kalau warnanya tinggi lagi Maka itu akan dikatakan meningkat Kemudian lebih merah lagi Maka warnanya dikatakan sangat meningkat Kita pindah ke urobilin Urobilin Ini nogennya dihilangkan Urobilin Urobilin hanya ditemukan dalam urin yang tidak segar Hal ini terjadi karena perubahan urobilinogen menjadi urobilin dalam proses oksidasi Jadi urobilinogen dioksidasi oleh udara menjadi urobilin Apabila menggunakan urin segar Maka urin harus dioksidasi menggunakan larutan lugol Jadi lugol ini mengubah urobilinogen menjadi urobilin Lalu bisa dilakukan pemeriksaan urobilin Adanya bilirubin yang mengganggu dapat dilangkan dengan regen pengendap Seperti kalsium hidroksida padat atau BACL2 CaOH2 kali kalsium hidroksida yang padat Artinya yang serbuk atau kristal itu dipakai untuk menyerap bilirubin Atau BACL2 Seperti yang kita kerjakan cara Harrison Lalu disaring Kemudian filtrat dapat digunakan untuk pemeriksaan urobilin Jadi bekas filtrat uji bilirubin bisa kita pakai untuk pemeriksaan urobilin Itu bila dalam kondisi langsung satu kali kerja dua kali Seperti itu Atau bisa juga bila bilirubinnya negatif Sudah tidak usah pakai yang filtratnya Tapi langsung saja direaksikan dengan regen urobilin nanti Jat lain yang mengganggu karena menghasilkan warna fluoresensi adalah Riboflavin Jat kontras radiologi Dan Iosin Eritromisin Acriflavin Nah ini yang menyebabkan warna yang fluoresensi yang mirip Pemeriksaan ini normal positif dalam urin Tetapi bila hasil positif dua meningkat kan Berarti terjadi peningkatan urobilin yang ditemukan pada kondisi abnormal Jadi harus kita melihat ini Dalam kondisi apa dia Lanjut lagi kita Nah urobilin lagi kita lanjut Prinsipnya Urobilin bereaksi dengan sing asetat membentuk senyawa yang berwarna hijau fluoresensi Sementara cara kerjanya Urin sebanyak 5 ml Langsung urin atau filtrat Dari tes bilirubin Sisa-sisa bilirubin tadi Dicampur dengan regen slisinger sama banyak Ditambah 2 tetes lugol dan dicampur Disaring dengan kertas saring dan diamati larutan dengan latar belakang hitam atau gelap Nah penambahan lugol tidak diperlukan bila sudah Regennya sudah apa namanya urinnya sudah lama Jadi tidak usah lagi pakai lugol kecuali urinnya urin baru Lanjut lagi Urobilin Interpretasi hasil negatif tidak terjadi warna Sementara positif terbentuk warna hijau fluoresensi Nah untuk catatan disini Urin yang baru dikeluarkan hanya mengandung urobilinogen dan akan berubah menjadi urobilin karena oksidasi udara Urobilin akan terbentuk setelah kira-kira 30 menit setelah pengumpulan urin Jadi dia tidak akan ditemukan lagi bila sudah lewat 30 menit atau yang pastinya 1 jam Lanjut lagi kita pindah ke badan-badan keton Benda-benda keton dalam urin adalah aseton, asam asetoasetat, dan asam betahidroksibutirat Adanya keton dalam urin ditemukan pada keadaan kelaparan yang lama Dan penderita diabetes menitus tidak terkendali dengan kadar glukosa darah tinggi Apa namanya? Ketoasidosis Tubuh melakukan lipolisis sebagai sumber energi Sisa lipolisis akan terbentuk benda-benda keton Jadi pengurayan asam lemak Jadi lemak dipecah keluarga serol Kemudian asam lemak Asam lemak dipotong-potong menjadi asam lemak pendek Dan terbentuklah keton 2 buah asam lemak dan asam 1 aseton Urin untuk pemeriksaan benda keton harus segar Apabila tidak segera maka diberi pengawet tuluen untuk menjaga penguapan Terutama aseton yang mudah menguap Jadi tuluen ini melapisi permukaan urin Mencegah menguapnya benda-benda keton Nah jadi seperti lapisan minyak di permukaan nanti Pindah lagi kita ke benda-benda keton Metode pemeriksaan untuk mendeteksi adanya keton dalam urin Adalah metode rotera dan gerhat Pengganggu dalam pemeriksaan ini adalah Venol, salisilat, antivirin, dan natrium karbonat Yang memberi warna merah anggur pada uji gerhat Penil alanin memberi warna hijau Nah sementara cara rotera lebih baik dibandingkan gerhat Karena cara rotera sensitif dan spesifik terhadap asam aseto-asetat Dalam perbandingan 1 banding 400 ribu Dan aseton kepekaannya 1 banding 20 ribu Jadi sedikit saja sudah bisa mendeteksi positif keton ini Di dalam urin Nah lalu Metode roteranya adalah sebagai berikut Prinsipnya Natrium nitroprosid dalam suasana alkalis Akan bereaksi dengan aseton atau di asetik asid Dan membetuk warna ungu Kemudian untuk cara kerja Dicampur 2 ml urin dan amonium sulfat jenuh Jadi amonium sulfat jenuh dengan 2 ml urin Dicampur sudah Lalu tambahkan 3 tetes larutan natrium nitroprosid 5% Nah lah Terakhir Ditambahkan amonia 10% melalui dinding tabung secara perlahan Sehingga terbentuk 2 lapis Dilihat hasilnya pada kedua lapisan Jadi model mirip-mirip kayak cincin nanti ya Interpretasi hasil Negatif Tidak ada perubahan warna atau warnanya coklat Positif Terbentuk cincin ungu Di tengah kedua lapisan Lalu kita pindah ke metode Gerhardtnya Setelah kita rotera tadi Prinsipnya Feriklorida bereaksi dengan asam asetoasetat Membentuk warna merah anggur Jadi feriklorida dan metode Gerhardt ini Dia lebih ke arah asam asetatnya Bukan ke betahidroksibutirat dan aseton Cara kerja 5 ml urin dimasukkan dalam tabung reaksi Ditambah 5 tetes FSL3 10% ke dalam tabung Sambil dikocok Dikocok ya Jika terbentuk endapan putih FePO4 disaring Karena FePO4 ini Membentuk endapan Kemudian filtrat ditambahkan kembali dengan FSL3 10% 5 tetes Dan perhatikan adanya warna merah coklat Nah untuk interpretasi Negatif tidak ada perubahan warna Tetap bening Apabila positif Terbentuk warna merah anggur Merah coklat Jadi merah kecoklat-coklatan Jadi kayak mirip-mirip warna merah anggur Ini blunder Merah anggur Tidak akan sama dengan merah coklat Merah anggur itu merah keunguan Kayaknya keunguan Merah magenta Oke Jangan lupa subscribe Like bila suka Unlike bila tidak suka Berikan komentar di kolom komentar Bila ingin berkomentar Dan masukan-masukan Bunyikan lonceng notifikasi ya teman-teman Apabila yang belum lonceng notifikasi Dan baru bergabung Lalu Share sebanyak-banyaknya materi ini Dan beritahukan kepada teman-teman ATLM lain Untuk menyimaknya Oke itu saja teman-teman Materinya Semoga bermanfaat Dan semoga memberikan barokah Kepada kita semuanya Saya Ahmad Lab Dari Banjirwasi pamit Sampai jumpa Di materi-materi selanjutnya Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa